Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konosenko membagikan perkembangan terbaru militernya melawan Ukraina. Igor menyebut pasukannya menghancurkan tiga radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat dari tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir. Tiga radar buatan Amerika Serikat tersebut ialah ANTP-H-37. Radar tersebut dilinyapkan di dekat pemukiman Sandrigolovo di Republik Rakyat Donetsk, Orevkov di wilayah Zaporizh, dan Belezurka di wilayah Kerson. Dalam 24 jam terakhir, pesawat penerbangan operasional atau taktis dan militer, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang 95 unit artileri Ukraina. Setelah itu, Rusia juga menyerang tenaga dan peralatan Ukraina di daerah Kupians. 80 tentara musuh juga dilenyapkan selama beberapa hari terakhir. Kemudian dalam 24 jam terakhir, pasukan Rusia juga melenyapkan sebanyak 80 personel Ukraina. Tiga kendaraan tempur lapis baja dan Hawitzer D-20 juga luluh lantap. Terima kasih telah menonton!